Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Medkom Kembali berjumpa dalam Crosscheck bersama saya Indra Molana diskusi yang digelar oleh medkom.id bekerjasama dengan Abnormal Coffee Rooster dan Ivan Gunawan kita pagi hari ini akan mengangkat topik tentang 36 kasus yang informasinya dihapus oleh KPK nah pengertian dihapus ini seperti apa akan dijelaskan karena dalam sepekan terakhir ini di pertengahan pekan tiba-tiba muncul pernyataan dari salah satu pembinaan KPK bahwa ada 36 kasus yang dihapus oleh KPK yang masih dalam tahap penyelidikan apakah ini normal-normal saja ataukah ini menjadi catatan tersendiri bagi kepemimpinan KPK di era saat ini dimana publik juga mempertanyakan kenapa ini tiba-tiba muncul adanya penghapusan kasus untuk lebih jelasnya, lebih detailnya untuk meluruskan ini semua kita sudah bersama dengan jurubicara KPK Ali Fikri, selamat pagi Bang Ali lalu kemudian ada Adnan Topan Busodo yang merupakan peneliti senior dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, selamat pagi dan kita masih menantikan nanti ya mantan pimpinan KPK Pak Saud Situ Morang baik, kita langsung minta penjelasan saja dari Pak Ali Fikri memang ada beberapa hari ini sudah memberikan pernyataannya di berbagai media juga bahwa ini kenapa 36 kasus ini ditarik begitu atau dihapus memang ada beberapa hal yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat untuk naik ke tingkat penyelidikan tidak memenuhi persyaratan begitu ya tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut apakah memang wajar saja ketika ini dibuka ke publik sebenarnya silakan Pak baik, terima kasih Mas Indra selamat pagi semuanya Assalamualaikum Wr Wb jadi yang pertama ini biar runtut ya dari awal jelas gitu kadang memang sebagian masyarakat ini masih agak bingung nih pengertian penyelidikan dan penyidikan karena ada sebagian juga yang kemudian mengkaitkannya ini adalah bagian dari penyidikan yang kemudian di undang-undang KPK yang baru itu kan ada penghentian penyidikan kita bukan ke situ wilayahnya sesungguhnya bukan, bukan penghentian penyidikan yang di undang-undang baru ini gitu ini adalah penyelidikan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk menemukan sebuah peristiwa bidana ada tidaknya peristiwa bidana yang kemudian dengan itu bisa ditingkatkan penyidikan jadi disitu kan kalimatnya sudah jelas ya disitu dapat tidaknya artinya ada dua kan dapat atau tidak kan begitu kalau kemudian dapat ini pengertiannya ada bukti permulaan yang cukup ketika dilakukan penyelidikan ketika ada bukti permulaan yang cukup maka jalurnya naik ke penyidikan nah ditemukanlah tersangkanya selesailah clear lanjutan kemudian ke penuntutan dan kemudian selanjutnya lah gitu ya nah ini yang kemudian akan kita bicarakan ini jalur yang kedua tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup di KPK itu undang-undang baik itu undang-undang lama maupun undang-undang baru di pasal 44 itu tidak berubah pasal 44 tentang bagaimana disitu penyelidikan tidak berubah undang-undang KPK ini tentang penyelidikan itu selangkah lebih maju sesungguhnya daripada KUHAP kenapa? karena penyelidikan disitu sudah ada bukti permulaan yang cukup apa itu bukti permulaan yang cukup? setidaknya ditemukan dua alat bukti alat bukti bisa dari keteransaksi petunjuk, surat dan sebagainya dari situlah kemudian kalau ternyata penyelidik ketika bekerja tadi itu tidak menemukan bukti permulaan yang cukup tadi maka sesuai dengan pasal 44 ayat 3 nya disitu dijelaskan dilaporkan kepada KPK dan kemudian KPK menghentikan penyelidikannya jadi KPK bisa menghentikan penyelidikan baik di undang-undang yang lama maupun di undang-undang yang baru jadi 36 ini penyelidikan yang dihentikan oleh KPK begitu ya? betul, jadi akhirnya kemudian begini saya runtut lagi KPK periode yang sekarang itu kemudian kan kita melakukan evaluasi keseluruhan baik itu bidang pencegahan penindakan ke SDMA dan lain-lain semuanya kita melakukan evaluasi berdasarkan laporan tahunan yang terakhir gitu ya benar-benar kita evaluasi dari evaluasi itu ternyata ada kurang lebih 366 surat perintah penyelidikan yang menjadi tunggakan ada 133 surat perintah penyelidikan nah disitu dan itu tahunnya dari sejak tahun 2008 sampai 2019 berapa tahun tunggakan itu pengertiannya masih berjalan masih berjalan nah kemudian kan dari situ kita lakukan evaluasi dilakukan evaluasi kenapa sih ini perkara yang mana kemudian yang apa begitu kan kok ada sampai 9-10 tahun belum penyelidikan masih berjalan gitu surat perintah penyelidikan itu masih hidup gitu masih belum dihentikan antara lain ya nah kemudian setelah dilakukan evaluasi oleh tim karena mekanismenya di dalam SOP itu sangat jelas di sana jadi tim kemudian membuat laporan hasil penyelidikan dilaporkan kepada struktural di atasnya ya direktur penyelidikan kemudian dilaporkan kepada deputi penindakan di ekspos internal dan kemudian dilaporkan ke pimpinan untuk direview ulang di situ kemudian diusulkan kalau tadi kita bicaranya tidak ada bukti permulaan yang cukup maka diusulkan untuk dihentikan nah dasarnya apa tentunya kan kita punya asas di pasal 5-nya di sana kan ada kepastian hukum itu yang huruf A-nya untuk kepastian hukum ini dari sekian tahun penyelidikan itu yang masih teregister gitu ya itu gimana kita mau diapain nih ya kan begitu nah kemudian yang kedua yang perlu juga kami sampaikan ini kan kemudian menjadi pertanyaannya ini perkara-perkara yang mana nih yang apa nih jangan-jangan yang lagi menarik perhatian nih kan begitu kalau teman-teman was topan tadi kan dari kemarin juga mempertanyakan itu jangan-jangan yang menarik teman-teman media juga begitu jadi kami sampaikan bahwa ini adalah terkait dengan perkara-perkara dengan penyelidikan tertutup penyelidikan kan ada dua nih terbuka dan tertutup penyelidikan terbuka itu adalah biasanya kan kita berkaitan dengan informasi yang terbuka langsung tim penyelidik terbuka langsung ketemu para calon saksi tadi begitu ya dan ini biasanya berkaitan dengan laporan masyarakat yang nanti ujungnya ada di pembuktian pasal 2 atau pasal 3 undang-undang tipikor yang terbuka jadi laporan masyarakat itu masuk penyelidikan terbuka ini laporan masyarakat melalui DUMAS bukan nanti itu jadi begini ya lebih jelas juga nih biar runtut juga masyarakat melaporkan kepada pengaduan masyarakat DUMAS DUMAS melakukan verifikasi dan analisa laporan ini apakah masuk kategori yang mana oke pidana pidana yang mana nih pidana umum pidana khusus administrasi misalnya oke pidana khusus masuk tipikor ada lagi dikaji tipikor masuk wilayah KPK bukan kan gitu apa bukan wilayah KPK kan terbatas di pasal 11 kalau kemudian disitu bukan wilayah KPK maka kita kerjasama koordinasi supervisi ke agung lain kalau masuk ke KPK kemudian masuk ke lidik nah disitulah kemudian didalami oleh tim penyelidik nah sumbernya disitu udah dua tadi ya terbuka dan tertutup kalau terbuka tadi ujungnya nanti biasanya di pasal 2 atau pasal 3 gitu yang nanti disana unsur-unsurnya terlain kan kerugian negara ada audit investigasi dan sebagainya yang kedua penyelidikan tertutup nah penyelidikan tertutup itu biasanya kita kenal dengan tangkap tangan itu atau biasanya operasi tangkap tangan walaupun ini perdebatan ya operasi tangkap tangan apakah disebut dengan operasi tangkap tangan atau tangkap tangan kuhapnya tangkap tangan gak ada operasi gitu tapi di SOP memang ada istilah operasi tangkap tangan ya itu perdebatan lain ya nanti ya nah kasus-kasus itulah yang kemudian masih terregister sebagai sprint lidik dari 9 tahun yang lalu 8 tahun lalu sebentar mas yang penyelidikan tertutup tadi yang terkait operasi tangkap tangan nah yang kemudian dibatalkan karena nilai tidak memiliki bukti apa indikasi bukti kuat lebih kuat sehingga tidak bisa menyaik ke penyelidikan itu yang 36 itu tertutup itu jadi yang terkait tangkap tangan tertutup tangan tentunya nah menjadi pertanyaan kemudian ketika terkait tangkap tangan kenapa tidak memiliki bukti yang jauh lebih kuat awalnya bagaimana cerita itu tangkap tangan itu kan kita ada berbagai metode ya ada surveillance ada penyadapan nah kalau kemudian begini saya melaporkan penyelidikan negara atau penyelidikan negara terlapor penyelidikan negara akan ada indikasi swap misalnya karena penyelidikan tertutup biasanya ini kan di perkara yang swap indikasi swap kita ada ternyata memang kemudian setelah dilakukan penyelidikan indikasinya oke ada peristiwa pidana tadi kemudian tidak ditemukan komunikasinya misalnya barang buktinya karena kan begini ya kita sampaikan lagi biar teman-teman juga paham di lapangan itu kan kadang-kadang ya tidak seluruhnya dapat semuanya kegiatan itu tidak semudah kemudian kita melakukan operasi tangan itu akhirnya dapat gitu kan tidak semudah itu banyak faktor kan di lapangan itu ketika kita ini pengalaman saya cerita nih karena kan saya kan dari penyelidik juga dari penyelidik dan jaksa penut umum ketika melakukan di lapangan itu tidak semudah yang kita bayangkan operasi tangan-tangan itu bisa jadi dapat bisa jadi tidak gitu nah ketika operasi tangan-tangan itu penuh dengan koreksi dong akhirnya kalau kemudian persoalannya ketika sudah berhasil ditangkap tangan tapi kan begini pengertian dari tangan-tangan itu kan terlihat jelas terbukti bahkan sebenarnya iya kan iya kan ketika upaya sedang melakukan suap sedang menerima gratifikasi kurang lebih kayak begitu kan mereka ditangkap tangan oleh KPK kan seperti itu nah kalau kemudian tidak ada bukti yang kuat di kemudian hari dengan di salah satunya dari 36 kasus ini berarti tangkap tangannya bermasalah dong saat itu bukan tangkap tangan saat itu belum tertangkap tangan belum terjadi gitu loh belum terjadi tangkap tangan saat itu karena masih lidik ya itu karena proses lidik tertutup untuk operasi tangkap tangan atau tangkap tangan ternyata di lapangan tidak menemukan nah itu surat perintah penyelidikannya masih ada sampai sekarang 9 tahun yang lalu nah terus mau diapakan kepastian hukumnya kan begitu kemudian kan dikaji 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 memang kemudian karena kita tidak mempunyai bukti permula yang cukup saat operasi tangkap tangan itu ya untuk kepastian hukum dihentikan nah kan begitu karena udah 9 tahun yang lalu juga tidak ada bukti-bukti penyadapannya kemudian sekali lagi jadi pada saat itu belum ketemu belum tertangkap terduga pelakunya gitu sehingga sepulit lidiknya masih nah ketika kemudian tidak berhasil menangkap pelakunya memang ada beberapa yang kemudian berubah menjadi lidik terbuka lidik terbuka artinya lidik terbuka ya langsung kita temui orangnya kita panggil kita klarifikasi kita BAPK dan sebagainya banyak kasus-kasus yang seperti itu banyak awalnya kita penyelidikan tertutup kita sudah dapat petunjuk petunjuk tetapi kemudian tidak berhasil menemukan tangkap tangan uangnya misalnya seperti itu ya kemudian kita lidik terbuka melalui mekanisme seperti lidik terbuka kita panggil kita klarifikasi kemudian tetapkan tersangka banyak banyak yang seperti itu juga melalui mekanismenya yang 36 ini kemudian tadi memang tidak ditemukan orang-orangnya lidik terbuka ya ini yang kan sudah 9 tahun yang lalu gimana kita sudah terbuka 9 tahun yang lalu maksudnya dimulai lagi orang penyelenggara negaranya juga entah kemana kan gitu jadi seperti itu fakta yang ada sehingga untuk kepastian hukum ini saya kira tidak nanti 36 saja ya tapi karena dari 366 ini kan masih banyak ya kemungkinan kemudian dikaji ulang lagi tetapi yang kedua menjadi penting adalah info-info tadi ketika melakukan penyelidikan tertutup itu bisa dijadikan sebagai bahan pencegahan gitu ya kalau kemudian kan misalnya nih di instansi tentu kemarin kan saya sebutkan itu ada kementerian ada aparat mereka hukum salah satunya itu ya dari 36 itu ya ada DPR dan DPRD dan sebagainya misalnya diaparat mereka hukum ini kan menjadi bahan informasi yang didapatkan tadi walaupun kemudian pelakunya tidak ditemukan kan ada informasi-informasi awalnya kan nah itu bisa menjadi bahan pencegahan sistem perbaikannya di mana nih di aparat mereka hukum misalnya apakah gajinya kurang misalnya dari situ kan bisa kelihatan misalnya begitu atau kemudian di kementerian terkait dengan pengadaan barang dan jasa swapnya nih misalnya tadi ada tender misalnya kita masuk ke sana untuk perbaikan tetap kita gunakan itu kemudian yang ketiga sekalipun kemudian dihentikan ada yang berkata dari 9 tahun 8 tahun 7 tahun ada 2 tahun dan seterusnya memang di SOP dan di tentuan undang-undangnya jika ditemukan fakta baru itu bisa dibuka kembali itulah kemudian mengapa sampai hari ini saya tidak bisa menyampaikan detailnya seperti apa nih kasus apa saja kasus apa saja tidak bisa saya sampaikan karena masih ada kemungkinan kalau ditemukan fakta baru maka naik lagi betul di samping itu tentunya undang-undang keterbukaan informasi publik memang di situ ada salah satunya penyelidikan dan penyidikan adalah informasi yang dikecualikan begitu catatan ICW bagaimana Mas Atman kalau kemudian melihat bahwa juga disebutkan data dari beberapa tahun terakhir ini total sebenarnya sudah ada 162 kasus begitu ya yang tidak dinaikkan lagi ke penyidikan jadi ini sebuah hal yang wajar saja kalau ICW melihatnya seperti apa ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua terima kasih Bang Indra dan tim yang sudah mengundang ICW untuk hadir dalam diskusi pagi hari ini pagi juga Mas Ali dan teman-teman wartawan sekalian polemik mengenai 36 perkara atau kasus ya kalau bahasa Mas Ali kemarin kan kasus yang dihentikan penyelidikannya di KPK itu sebenarnya dalam kacamata kita adalah sesuatu yang normal gitu ya yang wajar gitu ya ini bukan hanya praktek yang ada di KPK sebenarnya Bang Indra tapi juga praktek yang biasa terjadi juga di institusi pendegak hukum lain bahkan di dunia ini ya semua melakukannya FBI melakukannya kemudian CPIB melakukannya yang di Singapura Ikek Hongkong di KPKnya Hongkong juga melakukan nah ada banyak alasan kenapa kemudian sebuah perkara itu dihentikan penyelidikannya tadi beberapanya sudah disampaikan oleh Mas Ali nah terutama sebenarnya yang paling penting adalah karena di dalam tahap penyelidikan itu kan masih banyak ketidakpastian justru ketika ketidakpastian itu ada itu harus dipastikan nah dipastikannya kan tentu dengan dua jalan satu naik ke tahap berikutnya karena memang misalnya ada pihak yang bisa dijerat sebagai pelaku korupsi atau sebagai tersangka korupsi atau terduga korupsi yang kedua karena memang tidak jelas sama sekali arahnya maka kemudian ini di stop gitu dan oleh karena itu ini menjadi sebuah apa kebijakan atau keputusan yang wajar nah menjadi masalah itu kan ketika keputusan-keputusan itu diumumkan disampaikan ke masyarakat dari sesuatu yang tidak pasti disampaikan ke masyarakat akhirnya kemudian banyak tuntutan lebih lanjut yang membuat Mas Ali juga kelabakan harus menjelaskan 36 kasus penyelidikan itu apa saja akhirnya muncul lagi indikasi yang terkait dengan aparat pendegak hukum kemudian kepala daerah anggota DPR anggota DPRD puas gak? Enggak dikejar lagi kira-kira siapa kepala daerahnya siapa anggota DPRnya siapa pendegak hukumnya nah padahal basisnya adalah ketidakpastian nah oleh karena itu saya kira sebenarnya ketika pimpinan KPK menyampaikan secara langsung dan terbuka kepada publik mengenai penghentian penyelidikan 36 kasus ini ini yang kemudian justru melampaui satu tingkat yang berhubungan dengan isu transparansi karena sebenarnya maksudnya maksudnya kan itu maksudnya kan supaya ini lebih terbuka lebih transparan tapi menjadi blunder karena ini penuh dengan ketidakpastian kecuali sesuatu yang sudah pasti misalnya ketika orang sudah jadi tersangka undang-undang KPK baru sekarang memiliki ruang bagi KPK untuk kemudian menghentikan penyidikan meskipun kami dari awal juga tidak menyetujui pasal-pasal itu tapi jelas ketika ada kasus ada tersangkanya kemudian menggantung sekian lama kan ini juga butuh kepastian karena sudah ada keputusan hukum menetapkan orang sebagai tersangka maka perlu juga ada transparansinya kalau kasus ini mau jalan atau berhenti misalnya dengan skema undang-undang KPK yang baru itulah yang bisa dibuka itulah yang bisa disampaikan karena kalau semuanya dibuka saya kira ini kan masih ngantri nih upaya KPK dalam melakukan ceking kembali kasus-kasus sejak 2008 yang masih dalam tingkat penyelidikan nah kalau sekali dibuka kemudian besoknya ditutup lagi ini kan masyarakat jadi nanya lagi kok kemarin KPK buka sekarang diam-diam lagi ada apa ini nah ini juga jadi persoalan nah oleh karena itu hemat saya justru di dalam konteks kerja-kerja penekakan hukum terkait dengan upaya penyelidikan dan penyelidikan yang tadi juga sudah disinggung oleh Mas Ali sebagai sesuatu yang ranahnya rahasia dikecualikan di dalam undang-undang keterbukaan informasi publik maka yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana akuntabilitas internalnya itu diperkuat sehingga keputusan untuk menghentikan sebuah kasus di tingkat penyelidikan itu memang bisa dipertanggung jawabkan sebagai sebuah keputusan yang profesional sebagai sebuah keputusan yang memang sudah dihitung benar ya semua hal yang berhubungan dengan ya pertimbangan pertimbangan hukumnya nah ini yang yang saya kira perlu ditekankan meskipun mungkin KPK juga sudah punya mekanisme jadi ini ada koreksi tentang bagaimana pimpinan KPK membuka ini betul membuka 36 kasus dihitungan penyelidikannya harusnya tidak begitu harusnya tidak begitu karena mungkin sprint leadnya itu bisa seribu bisa dua ribu bisa tiga ribu itu tidak jadi masalah karena memang itu bagian dari tugas pendegak hukum untuk menyelidiki sebuah perkara tapi ketika perkara itu memang dinyatakan tidak terbukti ya dia bisa di-stop seperti juga teman-teman wartawan melakukan investigasi ketika tidak menemukan konklusinya ya itu di-stop tapi kan teman-teman wartawan juga tidak perlu mengumumkan bahwa kami akhirnya harus menghentikan investigasi ini karena tidak terbukti saya kira itu nah yang kedua yang ini juga menjadi semakin blunder adalah karena pada saat yang sama ini kan kerja KPK dengan pimpinan KPK yang baru sejak dilantik per Desember sampai hari ini ini kan belum menunjukkan juga kinerja di dalam upaya penegakan hukumnya yang paling tidak kalau kita tanya kasus barunya apa itu kan baru OTT yang dua itu yang terkait dengan kasus Harun dan satu lagi yang Bupati di Jawa Timur ya Sidoarjo itu pun kata banyak orang kecolongan saya tidak mengerti apa itu maksudnya kecolongan apakah pimpinan KPK yang baru tidak menyadari ada upaya operasi tangkap tangan itu atau apa karena berangkatnya itu dari sprint lead pimpinan KPK yang lama jadi maksudnya ini tidak dihitung dari kerja pimpinan yang sekarang itu satu nah yang yang kedua ketika kita melihat tidak ada perkembangan kasus-kasus baru yang sekarang ini di bawah pimpinan KPK baru pada saat yang sama KPK secara terbuka mengumumkan penghentingan 36 kasus yang sedang diselidik atau yang sejak lama diselidik nah ini kan menjadi semacam apa ya sesuatu yang dianggap kontradiktif pada saat yang sama publik itu kan berharap KPK itu paling tidak ya samalah dengan yang sebelumnya ada kerja-kerja penegakan hukum sehingga wartawan juga suka nongkrong di KPK gitu ya ada tersangka baru ada orang baru yang diperiksa dan lain-lain nah ini kan sepi katanya sehingga banyak yang meninggalkan gedung KPK untuk mencari tempat lain ya ya mas Ali kemarin mengatakan di diskusi di metro juga sudah ada sprint lead baru di KPK sekitar 40 nah ini kan masih sprint lead ya masyarakat membutuhkan kerja yang lebih konkret satu tahun itu berapa kasus yang berhasil ditangani oleh KPK itu ukuran-ukuran yang simple untuk kemudian menunjukkan kalau KPK itu dengan undang-undang barunya tidak dikebiri dengan seleksi pimpinan KPK yang kemarin juga tidak dikebiri nah ketika ini tidak bisa dibuktikan atau gagal dibuktikan dan kita khawatir sejujurnya karena dua bulan pertama ini justru yang muncul adalah berita soal nasi goreng daripada berita mengenai penanganan perkara baru di KPK kemudian juga kunjungan-kunjungan ke berbagai media yang menurut kita itu tidak terlalu relevan dengan kerja-kerja penegak hukum nah pada saat yang lain KPK ini kan punya pekerjaan rumah yang cukup besar terutama mengembalikan trust publiknya nah kalau 36 perkara atau kasus yang diselidik itu disampaikan kepada publik sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan trust publik kepada KPK kok saya anggap itu strategi yang keliru karena justru tadi publik akan mengejar lagi 36 itu yang mana saja nah nanti kalau kemudian ini dianggap memusingkan KPK wah ini kita malah jadi sakit kepala ini pertanyaannya kemudian strategi atau bukan atau memang ada pelanggaran dugaan pelanggaran masuk pelanggaran etik tidak kalau ada pimpinan yang menyampaikan harusnya itu menjadi sebuah rahasia saya kira kalau kalau poinnya masih sebatas jumlah perkara itu tidak jadi soal ya mas Bang Indra ya tapi kalau sudah menyebut indikasi nama kemudian ini kasusnya di daerah mana di kementerian apa dan lain-lain itu berarti kan agak menyentuh kepada batas-batas yang sudah diatur di dalam pengecualian undang-undang keterbukaan informasi publik kalau ini kan masih pada tingkat jumlah itu itu sebenarnya sih bisa-bisa saja tapi sekali lagi ini tidak lazim ya tidak lazim di dalam praktik pendegak hukum dimanapun gitu ya nah ada dugaan lain gak kira-kira kenapa yang tidak lazim ini menjadi ada analisis gak dari nah saya kira begini Bang Indra ini kan karena ya oke lah kalau kita mau anggap ini sebagai cara untuk mengembalikan trust publik ya yang agak turun gitu ya pada era-era hari ini yang itu bisa dilihat dari surveinya teman-teman di Alphara misalnya yang kemarin dipublish KPK itu tingkat kepercayanya sekarang ada di nomor 5 jauh sekali dari KPK yang sebelumnya nah kenapa ya banyak hal lah salah satunya memang karena performance apa design leadership di KPK baru yang belum punya ritme yang yang baik gitu ya untuk bisa menangkap aspirasi masyarakat nah karena distrasnya tinggi maka kecurigaan juga banyak ya kalau dulu ketika misalnya jangankan kasus yang 36 ini mas Bang Indra dulu kan sumber waras itu juga rame ya ketika KPK mengatakan kami tidak bisa menemukan nih buktinya untuk sampai ditingkatkan ke proses hukum lebih lanjut rame nya itu ya salah satunya karena ada aspek politiknya karena ini menyangkut soal ahok misalnya itu saja sudah heboh untuk satu kasus apalagi kalau ini 36 dan ketika jumlah saja yang disebut sekali lagi teman-teman media publik nanya lagi apa saja gitu nah sudah dikasih indikasi dikejar lagi yang mana gitu nah yang kedua kalau KPK mengevaluasi lagi strategi ini dan mengatakan oke kami tidak perlu lagi menyampaikan ke publik ya daftar perkala di tingkat penyelidikan yang kami hentikan publik akan hanya lagi loh kemarin kan dibuka sekarang kok ditutup lagi gitu kan serba salah ini ya ini menurut saya langkah yang agak blunder dari KPK ya yang saya kira justru membuat apa dinamikanya menjadi lebih besar alih-alih fokus pada penguatan di aspek pembangunan kepercayaan publik ya terhadap institusi ini nah karena distrustnya tinggi kecuriganya juga meningkat misalnya jangan-jangan ini sengaja dibuka ya karena ada titipan misalnya itu kan bisa saja terbangun asumsi-asumsi seperti itu untuk menunjukkan ini loh kami sudah kerja ini sudah kami stop misalnya kan bisa saja sampai ke sana apalagi kami siapa misalnya kira-kira ya kalau kita bicara soal KPK kan pasti kan bicara soal pimpinannya bukan mas Alinya bukan penyelidiknya bukan penyelidiknya kan bukan misalnya WP KPK atau ada pegawai KPK tidak tapi pimpinan KPK pimpinan KPK di linknya dengan siapa selama ini ya interaksinya kan dari sejak proses pemilihan di tingkat eksekutif dengan presiden di tingkat legislatif dengan anggota DPR di komisi tiga nah ini yang justru kemudian menimbulkan banyak kecurigaan baru jangan-jangan ini dianggap sebagai satu bukti bahwa ya mereka sudah membayar nih ya secara tunai apa yang sudah dijanjikan selama ini ketika proses fit and proper test misalnya jadi hapus kasus ini kasus ini sudah selesai nih gitu maksudnya gitu ya ini memang enaknya kalau ada bang Saud nih supaya dia bisa kita tanya juga dulu itu waktu dipilih oleh DPR janjinya apa gitu sehingga kita bisa cek juga apakah masih berlangsung seperti itu atau enggak nah ini ini sebenarnya kan masih pada level atau tahap tingkat kecurigaan ya ya memang belum tentu benar juga gitu tapi kalau ini tidak dimitigasi maka ya ini akan semakin membuat KPK tergerus kepercayaan publiknya oke baik silahkan Bang Ali langsung jawab saja baik terima kasih menarik ya jadi begini Mas Indra ya ini kan berawal dari pimpinan saat itu memang menggelar acara di internal acara konsolidasi internal kemudian kan menyampaikan apa sih dua bulan yang sudah kita kerjakan bersama jadi fokusnya bukan pimpinan apa sih yang sudah dikerjakan selama dua bulan ini gitu saat itu disampaikan bahwa kita ada punya kerja yang lebih besar 366 tadi itu tunggakan 133 penyidikan tetapi kita juga jadi begini Mas kasus itu kan terus berjalan jadi kita enggak bisa dipilah dong oh ini hasil kerja yang lama ini hasil kerja yang baru enggak bisa saya kira karena terus berjalan siapapun pimpinannya kan termasuk yang saya terus menjawab itu tadi berarti kecolongan enggak kira-kira kasus yang Harun Mas Siko dan Bupati Segarjun saya kira tidak seperti itu kan terus berjalan nih tim-tim penyelidikan terus berjalan siapapun pimpinannya tetap berjalan tetap bekerja kan tetap bekerja kemudian yang menetapkan saat itu tersangkannya siapa ya pimpinan yang sekarang walaupun sepelindiknya dikeluarkan oleh pimpinan yang lama apakah ini disebutkan tidak bekerja saya pikir kerja itu walaupun penetapan tersangka empat orang itu bukan hasil kerja ya enggak juga oke ya ada kemudian di samping itu sebenarnya saya perlu sampaikan juga ada 21 surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh pimpinan yang baru ada 21 kemudian ada 30 ada 17 yang ditahan tersangka oleh pimpinan baru ini ada yang masuk ke penuntutan dilimpahkan ke persidangan 25 ada yang kemudian disitu diputus oleh pengadilan 33 selama 2 bulan ada uang rampasan uang pengganti itu 35 miliar masuk ke keuangan negara selama 2 bulan 2 bulan 3 bulan dan yang kemudian sekarang sedang berjalan penyidikannya ada potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan kurang lebih 598 miliar dari 2 perkara pengkalis hampir setengah trilon itu ya kan kemudian ada di RTH Bandung dan sebagainya memang benar ini hasil penyelidikan pimpinan yang lama betul itu karena terus berjalan tapi kemudian ditetapkannya adalah ketiga pimpinan yang baru saya kira nanti 5 tahun atau 4 tahun ke depan juga sama terus berjalan seperti ban berjalan iya saya kira gak bisa dibisahkan begitu gitu ya jadi saya sampaikan ada kerjanya 2 bulan di samping tadi mengeluarkan surat perintah penyelidikan yang baru jumlahnya 40 sampai 50 sudah saya sampaikan gitu ya jadi itu saya kira kalau kalau kemudian kami ditanya apa sih kerjanya 2 bulan ya itu itu yang sudah disampaikan gitu ya ada datanya sudah disampaikan nah kalau kemudian kok ini diumumkan gitu ya ini kan ya berawal kemudian dari acara itu disampaikan untuk kita sama-sama tahu hasil kerja kita gitu di pegawai itu internal atau memang terbuka di internal di internal memang semuanya kemudian kan di kami di konfirmasi salah satu media ternyata sudah memberitakan itu dan di konfirmasi oke lah kalau begitu demi terbukaan juga kita kontabilitas transparansi terbukaan supaya tidak ada peraduga-peraduga tadi itu ada apa dan seterusnya kami jelaskan ke publik 36 itu seperti ini seperti ini dan itu hal yang wajar sebelumnya juga sudah dihentikan 162 dari sekian tahun tapi memang tidak dibuka datanya saat itu jadi untuk memang sih mengawali sesuatu yang tidak lazim itu dapat pro kontra itu reaksi kan ya hal yang wajar gitu ya hal yang wajar saya kira seperti itu tapi niatnya ya supaya ini terbuka transparan ini loh ada memang nah bagaimana dengan pelapornya kan ini ada hasil laporan tadi pelapornya bagaimana KPK itu membuka akses selebar-lebarnya SOP-nya tadi kan pengaduan masyarakat Mas Indra ya disitu silahkan pelapor bisa melalui verifikasi DUMAS melalui call center 198 menanyakan misalnya nih Mas Indra pernah melaporkan perkara di KPK gitu perkara A misalnya bisa tanya eh KPK gimana ini perkara saya tapi harus pelapornya ya gak boleh orang lain oh itu tidak di apa laporkan langsung oleh KPK atau feedback misalnya karena kan misalnya saya melaporkan contoh kasus A berjalan dari tahun 2008 misalnya udah 12 tahun lah kurang lebih nah ketika ini kemudian masuk kan saya taunya dari mana kasus yang mana kan gak tahu apakah KPK yang menginformasikan ataukah saya harus inisiatif untuk ya tentunya gini pelapor karena pelapor juga kan di undang-undang kan gak boleh juga kita sampaikan gak boleh kita deklar siapa pelapornya kan gak boleh dilindungi ya jadi salah kalau kemudian siapapun termasuk di persidangan kan gak boleh menyebut pelapornya nah itu boleh bertanya nanti kita akan buka oh perkara saya yang dilaporkan oleh saya perkembangannya seperti ini sampai di sini dan seterusnya pelapornya yang inisiatif pelapornya yang inisiatif menyampaikan begitu jadi kan lebih aman karena kan pelapor kan pasti gak tahu dari 36 kasus ini kasus apa aja nih kan gak mungkin dibuka katanya tadi kan iya gak mungkin gak mungkin kita dibuka karena tadi ada keterbatasan informasi dan sebagainya termasuk juga nanti ketika itu bisa dibuka kembali kan jadi seperti itu saya kira beberapa hal yang perlu disampaikan ya seperti itu itu yang mengklarifikasi dugaan ada kecurigaan dugaan kecurigaan karena pimpinan KPK ini prosesnya kan dari eksekutif juga ada legislatif DPR apakah ini wujud ini loh sudah saya selesaikan 36 kasus tentang dugaan-dugaan itu saya kira begini ya siapapun kan boleh menduga kita kan gak bisa membatas oh jangan menduga seperti itu dong kan gak bisa silahkan aja menduga apapun tetapi kan saya mau bicara bahwa tidak ada dipastikan seperti itu kenapa prosesnya ini bata maaf dari bawah nih mas dari tim penyelidik gitu ya kemudian tadi membuat laporan hasil penyelidikannya dalam bentuk laporan kemudian tidak ada bukti permulaian cukup ya ke diriliknya kemudian ke depan pertindakan gitu ya kemudian ke pimpinan untuk mereview itu jadi bukan perintah pimpinan ini ya ini SOP yang berlaku yang seperti itu saya kira bukan hanya pimpinan yang sekarang yang lama pun juga demikian itu kemudian sistem sudah bekerja di KPK seperti itu jadi kecil kemungkinan kalau kemudian ada pesanan-pesanan oh pesanan saya selesai ini saya kira susah kalau di KPK kena saya kalau Pak Saud bisa dan ada dewas juga di situ ya ya kalau sekarang ada dewan pengawas ya bisa jadi seperti itu jadi saya kira kalau kemudian harus ada perintah ini perkara ini dihentikan perkara ini dihentikan saya kira kalau di KPK susah karena begini karena itu sistem sudah bekerja teman-teman penyelidik nyidik ataupun penuntut itu sudah bekerja berdasarkan sistem jadi intervensi untuk masuk ke perkara itu saya mengalami sendiri Mas Indra 9 tahun di situ tidak pernah saya intervensi seperti itu Bang Anad mau menanggapi yang soal tidak mungkin ada rasu sistem sudah berjalan yang saya khawatirkan justru dalam konteks sekarang ya karena ada kecenderungan leadership KPK itu kan terpersonifikasi ke satu pihak saja yang itu ada di ketua KPK dan kenapa sistem itu bisa diintervensi ya itu bisa kita lihat indikasinya misalnya dari kontroversi pemulangan misalnya salah satu penyidik dari kepolisian Rosa misalnya yang itu jelas sebenarnya by system itu dipertanyakan soal mekanismenya tata caranya padahal itu kan mekanisme sudah ada tapi toh tetap itu bolong juga begitu ya dalam kasus Rosa pertanyaannya apa sih motifnya kok tiba-tiba dipulangkan kok tiba-tiba dikembalikan dengan prosedur yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada nah ini adalah satu catatan dari kita untuk tetap menjaga supaya KPK itu memang didesain bekerja berdasarkan sistem bukan berdasarkan power satu pihak saja yang itu nantinya ke depan akan merusak institusi KPK sendiri nah indikasi-indikasi itu kan juga kemudian bisa terlihat dari misalnya dalam konteks penanganan kasus Harun lah misalnya yang kita lihat dari luar justru pimpinan KPK itu kurang bergairah menangani kasusnya lesudara bahkan mencari Harun sendiri kan sampai sekarang tidak ketemu kemarin Mas Ali bilang katanya karena Harun tidak punya akun medsos sehingga tidak sulit teridentifikasi beberapa hal yang terkait dengan kebijakan misalnya mendepi orang itu kan juga jadi pertanyaan kalau selama ini KPK jago sekali mencari orang mengendus orang dimanapun mereka ada kok sekarang harus minta bantuan masyarakat misalnya ini persoalan apa sih apakah memang persoalan teknis karena KPK tidak punya cukup kapasitas untuk mengejar mereka ini pertanyaannya siapa sih Harun apakah dia orang penting di Republik ini bukan apakah dia orang kuat di Republik ini tidak tapi kok sulit dicari nah padahal reputasi KPK selama ini berbanding sebaliknya yang lari ke Kolombia pun bahkan yang di Kolombia aja bisa dikejar KPK punya alat yang canggih untuk mendeteksi orang dan lain-lain dan lain-lain dan yang menjadi juga kecurigaan publik adalah ketika misalnya penyidik KPK yang mau nangkap Harun di PT IK itu tiba-tiba diperiksa urinnya oleh polisi nah berarti kan ini ada info yang bocor siapa yang membocorkan ya pasti ada yang membocorkan maksud sampling random kena dua orang itu ya padahal kalau kita bicara soal sampling random disitu banyak orang mosok ada di dua orang itu yang kemudian harus diperiksa urinnya supaya kemudian mendelay upaya untuk menangkap Harun misalnya jadi banyak indikasi-indikasi terbaru yang kita lihat justru ini menimbulkan pertanyaan besar di tingkat masyarakat apakah memang misalnya independensi KPK itu masih kuat dengan skema undang-undang yang baru dengan model seleksi yang kemarin terjadi ya tentu ini bukan wilayahnya mas Ali juga untuk menjawab ya karena pasti mas Ali pasti akan akan mengatakan ya kami tetap independen tetap independen dan itu kan tidak terjawab dalam konteks tapi siapa tahu mau jawab ya pasti kan dikasih hak juga untuk menjawab tapi paling tidak indikasi-indikasi itu mencemaskan indikasi itu mencemaskan ya mencemaskan di era kepemimpinan sekarang di era kepemimpinan sekarang apalagi kan kalau kasus Harun ini ada kemudian lanjutannya dengan Hasto misalnya sebagai sekjen sudah disebutkan oleh salah satu tersangka itu uangnya dari Hasto misalnya mengakui sendiri gitu nah ini kan akhirnya ketika Harun tidak bisa ditangkap tidak bisa diambil oleh KPK pembuktian untuk ke atas juga menjadi susah baik ini yang soal ini spesifik ini mau dijawab gak nih sama masalah ini atau saya lanjut dulu ke 36 ini saya tawarkan dulu Mas Atna sudah sampai ke sana perlu jam gak kita fokus ke 36 dulu tapi yang terpenting begini saya lebih menjelaskan dulu karena saya kan merasakan bagaimana berbeda undang-undang lama dan undang-undang baru gitu ya memang itu kan perdebatan yang lama yang sudah sangat lama kemudian termasuk teman-teman dari ICW juga tidak mendukung itu termasuk masyarakat sebagian besar juga tidak mempunyai perubahan undang-undang itu tapi ternyata kan sampai sekarang dengan adanya dewan terutama dewan pengawas misalnya dengan dewan pengawas gitu ya ternyata juga beberapa rekan beberapa teman beberapa yang dulu menolak pun ya mendorong agar dewan pengawas yang ada misalnya memeriksaan etik dan seterusnya gitu ya artinya memang mempercayai adanya dewas yang sekarang ada dan faktanya memang kemudian kami yang di dalam itu merasakan ya tidak tidak mengganggu kinerja gitu artinya proses-proses penyadapan proses-proses penyitaan proses penggeledahan berjalan berjalan seperti biasa dan justru kemudian ada kontrol dewan pengawas inilah yang saya kira perlu gitu perlu gitu ya jadi itu perubahan yang paling mendasar itu kan secara teknis kerja ya saya bicara teknis ya kalau secara kebijakan umumnya tadi apakah indonesia sebagainya ya saya kira di undang-undang sudah disebelaskan di situ bahwa KPK indonesia bersifat dan seterusnya ya tapi secara teknis kerja tadi sudah ada dewan pengawas saya kira lebih lebih bisa terkontrol kalau kemudian termasuk barangkali nanti ya kontrol tadi itu seperti lidik yang sampai 9 tahun 8 tahun itu ada dan tidak ada kegiatannya sampai kemudian dihentikan itu barangkali juga menjadi kontrol juga ke depan sebabnya tidak terjadi lagi seperti itu sehingga ada kepastian hukum ada kepastian hukum saya kira seperti itu kita fokus ke yang ini dulu baik tidak melebar ke sana tapi perlu jawaban gak dikira-kira mas Anand tapi saya gini saya masuk lagi ya mas Anand ke soal yang 36 itu kalau tadi disebut bahwa ini tidak ranahnya untuk dibuka karena penyelidikan ini masih basisnya masih adalah ketidakpastian kan tadi begitu ketika dibuka justru menjadi pertanyaan dan tidak lazim tapi ketika ini sudah terbuka tidak hanya masyarakat saja mas Adnan yang mempertanyakan atau wartawan tadi misalnya mempertanyakan 36 ini apa saja ini justru dari DPRnya nih sudah mulai meminta setelah reses nanti diminta KPK untuk datang menjelaskan 36 ini apa saja dan akan dipelajari satu persatu bahkan begitu informasinya nah ini bagaimana kira-kira KPK nanti ketika nanti ditanya nanti karena kita pernah punya katatan kalau tidak salah ketika KPK datang untuk rapat dengan pendapat dengan komisi 3 KPK tidak membuka kasus itu maka menjadi rame kan kemudian malam jadi apa sempat muncul sebagai pansus atau lain sebagainya bagaimana nanti ketika 36 ini dipertanyakan jadi begini ya Mas Indra kita kan pernah RDP yang pertama saya juga ikut di sana sebenarnya kalau termasuk teman-teman media juga ada di sana ya kalau kemudian tahu di sana juga sudahnya kita sudah mempresentasikan untuk yang tahun 2019 kita tahu 2019 ada yang dihentikan pendidikannya 30 itu disampaikan di forum RDP saat itu disampaikan Mas secara detail ya secara detailnya enggak karena kan itu memang kan sekali lagi kan tidak boleh gitu ya ada di situ berapa sprintingnya berapa perkara yang saat RDP pertama itu tanggal bulan-bulan Januari 27 Januari atau berapa saya lupa pastinya di sana disebutkan di presentasinya pimpinan itu ada bahwa tahun 2019 itu menghentikan penyelidikan 30 ada ada jadi itu bagian dari tadi itu kita terbuka kita akuntabilitas kita tidak sembunyikan data yang ada yang sudah dikita kerjakan seperti itu saya kira nah kedepannya nanti seperti apa ya kita lihatlah nanti pimpinan seperti apa saya jawab sekarang tapi sekali lagi detailnya tadi itu memang tidak boleh kita sampaikan tentunya oke ini kan DPR sudah mulai bersuara pertanyaan yang sama mereka akan meminta secara rinci 36-nya apa saja saya tidak tahu apakah ini hanya pernyataan gimmick politik saja seolah pro rakyat nantikan akan membedah satu persatu ataukah sebenarnya mereka benar-benar penasaran akan membuka ini dan dampaknya bagi KPK seperti apa ketika ini dipaksa untuk dibuka satu persatu ya Bang Indra kita perlu melihat DPR hari ini dalam konteks apa konteks bagaimana kekuatan politik itu terbagi ya di level DPR juga begitu karena kalau melihat dari pengalaman mengecek proses RDP antara KPK dengan DPR ini adalah proses yang paling tidak menyenangkan kerja apapun yang dilakukan oleh KPK itu pasti dianggap jelek oleh Komisi Tiga sehingga waktu itu Bung Laode pernah mengeluh ini kami ini tidak pernah ada apresiasi dari Komisi Tiga selama RDP dengan mereka untuk lima tahun untuk lima tahun gitu ya nah ini juga sebenarnya bisa menjadi salah satu indikasi nanti apakah ketika RDP itu berjalan santai baik-baik saja saling tertawa satu sama lain berarti ini ada hubungan yang aneh nih antara KPK dengan DPR gitu karena selama ini prakteknya memang tegang gitu ya konflik nah kalau nanti ranahnya sudah menjadi lebih rileks justru menjadi pertanyaan nah yang kedua kita juga akan lihat partai-partai mana yang mempertanyakan itu ya karena itu juga akan mempengaruhi motif-motif politik yang ada di sana gitu yang saya dengar misalnya Pak Arsul Sani di media sudah ngomong kami pengen tahu kasusnya apa saja gitu ya mewakili Sekjen P3 saya gak ngerti apakah Demokrat juga sudah ngomong nanya ada dari Gerindra salah satunya misalnya ada dari Gerindra tapi kalau dari partai pemerintah ya sekarang juga kita bingung menentukan mana partai pemerintah mana yang bukan karena kalau Gerindra oposisi tapi kok pemiliknya jadi menteri misalnya artinya kalau kita bilang kalau kita ingin merespon request dari DPR tentu salah satu poin yang bisa dipakai oleh KPK untuk tidak menjawab soal itu adalah ya soal pengecualian gitu ya pengecualian yang terkait dengan undang-undang keterbukaan informasi publik termasuk ketika RDP pun dibuat tertutup itu tidak ada kewajiban bagi KPK untuk menyerahkan informasi secara detail karena meskipun tertutup mungkin saya nanti bocor dan itu diketahui oleh masyarakat luas KPK bisa justru dipidana karena itu karena membuka informasi di tahap yang diatur sebagai satu pengecualian di dalam undang-undang keterbukaan informasi publik justru akan dipidana kalau melakukannya ini samalah dengan PPATK yang membuka informasi mengenai hasil analisis mereka misalnya terhadap satu perkara TPPU nah ya tentu kalau dalam konteks ini KPK punya punya tameng yang cukup kuat ya untuk tidak memberikan informasi itu meskipun anggota DPR mengejar oke nah sekarang kembali ke Mas Ali Mas Ali ada pertanyaan publik begini 36 kasus ini dari 366 ya yang dicek ya yang dicek kembali ya recheck ya dari tahun 2008 ya nah kemudian muncul tapi kemudian jadi pertanyaan begini ini sebenarnya tidak dilanjutkan tidak ditemukan memang murni tidak ditemukan atau ada faktor dari apa ya namanya kekurang mampuan dari pihak penyelidik di KPK sendiri apakah baik dari jumlah sumber daya karena yang kita dengar juga bukan satu penyelidik satu kasus begitu ya tapi kan bisa bercabang-cabang nah apakah karena faktor dari internal kemampuan dan jumlah yang kurang atau memang-memang tidak ada seperti yang Anda sebutkan tadi tidak ada lagi yang bisa ditemukan bahwa ini akan bisa naik ke penyelidikan ya baik bahwa sumber daya manusia di KPK terkait dengan di penindakan ya di penyelidikan penyelidikan dan penutupan memang sampai hari ini masih kurang ya kalau kita kan targetnya evolusi yang terakhir itu 85% terpenuhi aja masih kurang sekitar ada 300 orang beberapa ya itu idealnya sampai 85% bukan sampai 100% artinya kalau 100% pasti lebih kurangnya dari itu tetapi khusus yang terkait dengan penghentian penyelidikan ya saya kira memang karena ketika saat dilakukan tadi penyelidikan tertutup tidak bisa menemukan terduga atau pelakunya tadi beserta dengan berbarang bukti yang ada dan kemudian termasuk hasil penyadapannya kemudian itu juga tidak ada indikasi yang kemudian sebagai petunjuk untuk kemudian ada indikasi tindak pidananya begitu ya artinya itu memang kalau kalau sudah seperti itu tidak bisa kemudian diulangi lagi karena sudah terlewat waktunya sudah terjadi penyadapan pun sudah selesai karena ada batasannya penyadapannya pun sudah selesai gitu tapi bahan itu ada tadi sekali lagi itu bahan informasi pencegahan itu sudah tidak bisa lagi sehingga mau tidak mau untuk kepastian yang seperti itu saya kira ya dihentikan terus mau digunakan untuk apa lagi kan begitu penyelidikan terbuka sudah 9 tahun 8 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu dan seterusnya jadi itu yang kemudian perlu kami jelaskan juga oke selamat datang Pak Saud sedemuarang kami apresiasi tetap mau tetap hadir ini saya mau pisah saya boleh tanya boleh silakan terkait dengan soal penghentian penyelidikan tadi ya kalau kita mengacu ke penyelidikan kalau kita mengacu ke pasal 12D kalau tidak salah di undang-undang yang baru itu kan menyebutkan bahwa semua hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi itu kan harus segera dimusnahkan nah ini bagaimana ini mengkaitkan itu dengan pasal ini ya tentunya kan begini ya ini kita nanti berbicara tentang asas apakah undang-undang ini akan berlaku serut atau tidak ini kok sudah terjadi ini 9-8 tahun yang lalu ini hasil sadapannya apakah itu juga bagian sadapan yang berlaku di undang-undang yang sekarang termasuk penyelidikan yang sudah berjalan dari sekian tahun ketika itu belum ada undang-undang yang sekarang di di berbolehkan untuk dihentikan dan seterusnya ini kan jadi perdebatan juga saya kira ya termasuk juga tadi itu ada beberapa pertanyaan dari media ini kan misalnya ada perkara yang sedang berjalan di Pelindo TSKRC ini kan sudah 4 tahun kok tidak dihentikan ketentuannya kan disitu 2 tahun tapi kan kita sekali lagi ini kan tidak boleh berlaku serut ini kan sudah terjadi ketika undang-undang yang lama bukan undang yang 27 Oktober 2019 yang lalu tidak perlu aku suruh saya kira nanti perdebatannya segitu jadi apakah akan akan dimusnahkan atau tidak tentu perlu dikaji disitu hasil sadapan yang lama sebelum berlaku undang-undang yang baru sekarang 19 mau dikemanakan saya bilang perlu memang dikaji dulu tapi memang benar di undang-undang yang sekarang ini hasil sadapan itu memang harus dimusnahkan ketika bukan bagian dari bukti yang akan nanti diperlihatkan di persidangan itu harus dimusnahkan kalau tidak terkait yang tidak terkait tapi yang untuk 36 ini kan perkara yang lama penyadapan yang lama berlaku undang-undang yang lama apakah akan dimaksudkan itu perlu dikaji dulu saya kira perlu dikaji karena tadi ini kan berlaku-laku surut perlakuan undang-undang yang sekarang kok diterapkan yang ke sana kan nanti juga jadi masalah saya kira perlu baik sekarang kita coba dengar Pak Saud Setumorang karena dari awal tadi Pak kita sudah membahas sebenarnya ini sudah sampai ke bab yang kesekian tapi dari mantan pimpinan KPK sendiri melihat sebenarnya mehentikan sebuah tahap penyelidikan yang tidak bisa naik ke penyelidikan ini sebuah hal yang normal saja atau bagaimana karena ada catatan dari ICW tadi lebih pada ketika justru ini dibuka ke publik itu masalahnya silahkan Pak Saud pertama kalau bicara undang-undang baru saya belum terima undang-undang baru sampai hari ini saya tidak bisa terima pokoknya ya kan masih judicial review kan jadi kan belum terima jadi belum terima ya tapi kan kalau bahasa Pancasila tidak boleh begitu sekarang bicaranya rumah mineka cerita jadi maksud saya jangan kan menghentikan penyelidikan kalau undang-undang baru menghentikan penyelidikan saja mereka boleh itu satu itu poinnya ya kedua karena kita fokusnya di penyelidikan saya mengatakan begini bahwa penyelidikan itu kan nature-nya itu intelijen sebenarnya ya itu rahasia bahkan kami juga banyak sebenarnya sebelumnya itu menghentikan beberapa penyelidikan tapi kan publik tidak tahu tapi prosesnya ada makanya sekarang yang diperdebatkan kan antara terbuka ke publik dengan prosesnya saya tidak tidak mau masuk ke situ ya bagaimana prosesnya mereka lakukan itu dan seterusnya tetapi selama ini yang kita lakukan itu biasanya memang datang dari penyelidik tapi kalau saya biasanya mungkin mas pernah lihat di posisi saya saya paling cerewet biasanya kalau di setelah penyelidikan itu biasanya selalu bilang itu panggil tahan itu kalimat saya paling ekstrim gitu di penyelidikan kalau dihentikan itu biasanya apa benar nih cari lagi dong tapi kan mereka sebenarnya yang lebih tahu penyelidik yang paling tahu udah pak ini mau diapain udah segini aja udah gak bisa lagi tapi biasanya di poin lain di poin akhir itu selalu bilang apabila suatu saat bla 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 ini dibuka lagi itu itu biasa seperti itu bisa karena memang kan ketika kemudian mereka mulai penyelidikan ini kan sebenarnya mereka sudah ada keyakinan itu bayangin aja dari sekian ribu surat yang masuk pengaduan itu kan mereka punya sense penyelidik yang udah belasan tahun disana juga paham betul ini sebenarnya tapi ketika dicari-cari sehingga ketemu-ketemu ya salah juga kalau kita tidak menghentikan persoalannya kembali adalah kenapa itu dihentikan kemudian itu jadi miliknya publik itu belum boleh sebenarnya sehingga berdebat nanti bayi-bayi-bayi-bayi yang mana itu saling tuduh nih bisa jadi bayi-bayi-bayi juga kan gitu jadi oleh sebab itu memang udah lah itu sudah terjadi berikutnya kalau menghentikan gak usah disampaikan ke publik mas maksudnya gitu aja sebenarnya udah biarin aja milik kita aja atau kita bertanggung jawab sama Tuhan juga ya kan disumpah kan kita disumpah kan apa yang kita lakukan di KPK itu kan disumpah dan kita apa namanya kalaupun ada transparansi ke publik kan ada batasan kalau di penyelidikan kan transparannya itu udah sangat terbuka gitu nah sekali lagi daripada-daripada maksud saya begini kita berdebat disitu saya lebih cenderung adalah kembali lagi mungkin berikutnya ekstrosnya kami melakukan penyelidikan baru kalau berani pun terbuka tapi sebenarnya kan gak boleh juga tapi sebenarnya saya berharap penghentian ini kemungkinan akan diimbangi dengan penyelidikan-penyelidikan baru yang kemudian lebih intens kemudian OTT-nya lebih banyak itu ya harapan kita kan seperti itu mungkin itu sementara saya samping nah itu tadi disebutkan ada data juga ada penyelidikan baru tadi berapa tadi ada 50-an 40-50 50-50 itu sudah ada memang ditandatangani oleh pimpinan yang baru jadi sudah berjalan termasuk seperindiknya tadi ada 21 tersangkanya kemudian ada yang ditahan 17 dan seterusnya tadi itu sudah dirimpahkan ke pengadilan ada pemasukan kekeuangan negara 35 miliar kemudian ada perkara yang sedang setangani potensi kerugian negara 598 miliar tadi itu sedang berjalan sampai hari ini gitu ya saya kira begitu dan kemudian ketika ini sudah menjadi milik publik masyarakat bertanya luartawan bertanya tetapi juga ternyata DPR juga mulai bertanya ini setelah reses katanya mau memanggil KPK untuk mempertanyakan 36 kasus ini apa saja kalau ini kan kita jadi ingat mempertanyakan kasus tertentu sehingga KPK tidak mau membuka lalu terjadi ketegangan lah disitu pernah ada catatan ini kan Pak Saud ya mungkin Pak Saud masih ingat nah kalau ini nanti diminta jelas lagi oleh DPR menjelaskan 36 kasus ini apa saja dan saya mau bahasanya yang saya kutip ini saya mau mempelajari satu persatu yang di apa namanya dibatalkan atau dihapus oleh KPK dari tingkat pendidikan tidak naik ke pendidikan ini apa saja gitu ini bagaimana kalau DPR saya bertanya seperti itu pertama memang tugas mereka untuk check and balance tentu mereka harus check and balance sama dengan waktu mereka men-check and balance dengan kita bahkan ada pansus segala waktu itu kan persoalannya adalah kembali lah apakah itu memang nanti sampai kalau kan tadi sudah kita bilang di depan penyelidikan itu itu miliknya KPK atau miliknya penyelidik sebenarnya ya kan even itu belum sampai ke penyidik gitu ya kan deputi pasti tahu lah pasti maksud saya gini ketika itu kemudian menjadi perdebatan di DPR akan menjadi panjang nanti perjalanannya karena ini di poin terakhir tadi kan disebutkan ini gak menutup kemungkinan ini bakal dibuka lagi yang ngirim itu kan begini ya bahwa penyelidikan itu dimulai banyak sumber yang paling utama sumbernya dari pengaduan masyarakat begitu tahu dihentikan mungkin yang ngirim ini malah jadi sebel nih wow data yang kemarin rupanya saya pikir udah dicari itu ayo kita kirim lagi jadi bisa hidup lagi itu barang kan nah kalau hidup barang itu hidup lagi kemudian itu ditanya tanya jadi lain sedangkan penyidikan belum proses oke kita biarkan mereka untuk melakukan check and balance terhadap KPK tapi kemudian apakah itu nanti forumnya tertutup itu soal teknis lah bisa dijelaskan kepada DPR dan lain-lain boleh dibuka dibuka sampai detil gitu tapi kalau saya sudah merekomendasikan karena mereka bukan bukan apa namanya bukan naturenya intelligent lagi itu sebenarnya iya kan jadi maksud saya ya bisa kemana-mana kan kan persoalannya saya bilang tadi kemungkinan ini bisa jadi tidak kelaju lagi terus ditanya BUMN BUMN yang mana kasus yang mana bla 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 detail jadi sebaiknya tidak sampai sampai sedetail itu itu bisa saja kan mereka harus bertanggung jawab juga kepada komisi tiga dalam hal ini dijelaskan sehingga kemudian publik persoalannya kemudian kan law trust society ini yang jadi persoalan ini kan soal kepercayaan yang rendah gitu sekarang kita ini ya kan dengan undang-undang baru ini kan jadi berakumulasi banyak saya punya tanggung jawab juga hal yang harusnya normal menjadi kemudian dipertanyakan jadi sorotan publik ya itu loh jadi saya juga gak tahu Mas Bikin sebenarnya kenapa mesti sebenarnya dia tahu nih sebenarnya gak boleh ngomong ke media tapi ya dia harus ngomong gitu kan terus dia ngomong yang lain banyak sebenarnya gitu tapi gak apa-apa itu sudah terjadi ya gitu kan aku bukan bos dia lagi aku barusan menganggap ini bagian kayak penuntut gue ingin jadi lagi gak bos aku kalau di KPK biasanya begini-gini sorry-sorry ya Mas Bikin ya jadi maksud aku sudah lah itu kita learning organization ini belajar ya itu sorotan yang sama juga catatan yang sama dari teman-teman ICW ada soal trust yang rendah sekarang ini sebagaimana pimpinan KPK ini Pak karena memang Pak Soh juga ada kita sudah mau closing mungkin sebagai kesimpulan karena hal yang sebenarnya normal biasa menjadi dipertanyakan padahal itu juga dilakukan di era pimpinan yang lama nah untuk mengembalikan trust yang dikatakan rendah saat ini terhadap KPK saat ini itu seperti apa advice dari seorang mantan pimpinan KPK ya jadi mungkin bisa jadi banyaknya OTT atau banyaknya saya gak tahu targetnya tahun ini ada 200 kasus sampai kaya 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 masih ya jadi bisa sampai 200-300 jadi maksud saya walaupun nanti kuantifikasinya tidak tercapai ya kan artinya target per tahun untuk berapa kasus itu tetapi yang paling penting adalah bisa diatasi juga dengan upamnya kualitas dari kasusnya kualitas kasus kan masih banyak tuh yang sudah disebut-sebut sebelumnya tuh aku gak usah nyebut kasusnya lah ya pasti hafal nih yang udah jelas di dalam putusan si XXS itu sudah ada itu kalau dinaikin itu keren banget mungkin itu bisa membanggikan kepercayaan ini kasus yang mana gak usah lah aku sebut nanti paling nanti beliau tanya kok jaman Pak Saud kok gak dinaikin gue yang paling ngotot untuk dinaikin tapi kan kolektif kolegialnya gak memungkinkan saya hampir tiap hari tuh panggil juga eh yang mana yang ini belum pak yang ini mana jadi maksud saya bisa nanti kuantifikasi bisa menurun tapi kualitas kasus dinaikin gitu aja kalau menurut saya pesan saya itu di sisi penindakan pencegahan ya aku akan banyak lah bantu-bantu lah di pencegahan dengan visi rumah dineka yang aku sekarang tadi barusan juga di MPR bicara bagaimana ini kan persoalan korupsi ini persoalan ketidakadilan gitu loh nah kalau kemudian kasus ini juga dihentikan penyelidikan kan orang mikir bilang gak adil nah oleh sebab itu bagaimana ngejelasin ke publik bahwa KPK gak ikut-ikutan untuk mencipta ketidakadilan itu yang penting kan itu pesannya aku punya tanggung jawab moral juga untuk disitu tapi saya hanya bisa masuk di pintu pencegahannya sekarang gitu kemarin teman-teman dari SLC juga sudah mencoba ya oke lah mungkin bila perlu rutin juga datang-datang ini artinya masyarakat masih akan terlibat lagi di dalam KPK ya pencegahan mungkin saya pikir semua kita ya semua kita punya kewajiban untuk itu gitu untuk menginspirasi orang ya ini sudah dibandingkan semuanya hidup baik ada lagi yang mau disampaikan Pak Saud saya hanya bisa menyampaikan begini bahwa percaya saja undang-undang itu anggap aja kecelakaan dan saya yakin pasti kami menang di apa di Judicial Review sampai kita ketemu lagi mas karena tadi kan ada pertanyaan juga di Mas Taufan nih pengalaman Bapak dulu bagaimana nih ini jangan-jangan karena kan tadi asumsinya ini jangan-jangan juga ada pesanan nih pernah gak sih pimpinan seperti itu ada pertanyaan pernah gak waktu jadi pimpinan benar-benar aku gak tau yang ini ya sekali lagi ya saya mau nyanyi lagunya dangdutin gak tau lagunya rock kan susah juga maksud saya saya luruskan lagi ya pertanyaannya gini Mas Taufan nih ketika ditanya 36 kasus ini kenapa sampai ke publik kan saya bertanya begitu jawabannya adalah ada kecurigaan-kecurigaan juga kecurigaan-kecurigaan ini jangan-jangan sengaja dibuka oleh pimpinan pimpinan yang sekarang nih maksudnya sebagai upaya saya sudah membayar lunas nih janji saya ketika saat kita proper test kurang lebih kayak begitu fit and proper test saat itu nah persoalan trust lagi kan Mas nah persoalan trust nah kemudian zaman Pak Saud kira-kira gitu gak waktu dalam fit and proper ada janji-janji yang harusnya ya oh enggak itu enggak baik yang di di apa namanya baik yang di formal di permukaan maupun malah kalau saya waktu itu kan ditanya saya punya waktu itu kan big data ya big data di KPK saya mau bangun saya ingat teman dari PKS waktu itu tanya berapa lama saya bilang ada uang malam ini juga bisa big data itu gitu tapi itu sudah jalan saya gak ada yang lain-lain gitu nah kemudian kalau ditanya apakah independensi penyelidik di dalam memutuskan berhenti atau tidak itu sangat independen ya kan kita hanya menanya walaupun kadang-kadang saya baca lagi gitu ya itu kan punya hipotesis segala macam tuh ada hipotesis ada apa-apa ada dasarnya semua kadang-kadang saya ini kayaknya ya tapi mereka memang paham betul bahwa gak bisa Pak ini udah limit saya udah datang kan ini macam-macam itu sudah dilakukan di dalam penyelidikan sudah metode tertutup sudah surveillance juga mancing orang ngomong terbuka tertutup itu udah dilakukan sebenarnya kalau itu dilakukan dengan proses yang sama pada periode saya saya yakin yang angka yang 26 ini memang no transactional at all gitu tapi kalau memang itu ada eh yang ngono-ngono yang ngono itu saya gak aku gak tahu di dalam seperti apa tapi sekali lagi dipastikan sama Pak sama keren kalau gitu keren kalau gitu keren oke nah ini masih bahas berlanjut sebagai kesimpulan sempat dengan adanya apa namanya kasus-kasus yang kemudian dihentikan penyelidikannya tidak naik ke pendidikan sempat ada khawatiran publik juga wah ini dari sisi penindakan maka KPK akan semakin lemah ini contohnya kalau CW melihatnya gimana ya ya saya kira memang seperti yang tadi Bang Saud bilang ya ini kan distrasnya kuat sejak dari desain undang-undang KPK baru seleksi pimpinan KPK yang kemarin dan beruntun dengan berbagai macam penanganan perkara korupsi terakhir yang dianggap oleh sebagian dari kita itu kan gak proper gitu ya nah karena distrasnya tinggi kan tentu PR besarnya itu bagaimana mengembalikan itu ya nah satu catatan dari kita pimpinan KPK fokus pada kinerjanya kalau data yang disebut tadi itu belum fokus ya itu kan baru sebagian kecil saja ya yang sedang ditangani pertanyaannya dari sisi kuantitas tadi sudah disebut Bang Saud tadi menyebut kualitas ini kelasnya ini kelas ikan paus atau ikan yang biasa itu kan bicara juga soal itu jadi kasus apa yang ingin dinaikan Bang Saud tadi kira-kira ya pekerjaan rumah KPK sebenarnya kan banyak ya yang big casesnya itu kan juga listnya banyak gitu ya pertanyaan soal Senturi BLBI kemudian IKTP sendiri kan juga belum selesai itu masih banyak aktor-aktor besar yang juga belum di di handle oleh KPK nah itu pekerjaan rumah dan fokus disitu akan menjadi lebih baik daripada banyak gimmick gitu kemudian justru menimbulkan kontroversi dan akhirnya menjadi beban baru buat pimpinan KPK dan juga buat jubir KPK saya kira itu baik terakhir dari KPK menjawab seperti apa supaya ini tidak disebut gimmick berkunjung ke media disebut gimmick membatalkan ini sebut gimmick supaya menjawab terus publik singkat saja silahkan saya pikir kita mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Salah ataupun Pak Topan terkait dengan masukan-masukan KPK tentu ini menjadi dimasukkan yang cukup berarti dan evaluasilah ke depannya tetapi tentunya betul di samping tadi ada perkara-perkara yang sudah fonis ini ketentuan ini juga sebenarnya diskusi menariknya nanti Mas Indra terkait dengan pasal 55 tadi itu ada beberapa yang sudah perkara besar sudah terbukti dan pasal 55 nya di sana ada ini bagian yang akan dievaluasi juga oleh pimpinan yang sekarang tapi lagi-lagi ini kemudian kan tadi jangan sampai juga kemudian dipersepsikan oh ini kan kerja pimpinan yang lama pimpinan yang baru hanya nah ini saya kira ini yang kemudian perlu kami teruskan bahwa itu adalah tetap kerja-kerja bersama ya antara yang dulu yang lama kemudian yang baru dan tentu kita tetap akan melanjutkan itu itu aja itu yang perlu kami sampaikan baik terima kasih Pak Ali Fikri terima kasih Mas Adnan dan juga Pak Saud Situ Morang terima kasih atas waktunya hadir pada siang hari ini kami apresiasi sekali lagi Pak Saud walaupun terlambat tapi tetap mengupayakan hadir di crosscheckmedcom.id terima kasih selamat siang dan demikianlah crosscheck untuk minggu kali ini atas nama seluruh teman-teman yang bertugas saya Indra Molan mengucapkan terima kasih selamat siang sampai jumpa selamat menikmati